Kenapa sih saya negatif lagi, negatif lagi? Ini adalah satu stres baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Jadi 35% faktor laki-laki, 35% adalah tuba dan pelvic pathology, termasuk endometriosis di situ. Jadi orang terbanyak di Indonesia yang dilakukan bayi tabung karena faktor sperma. Tapi indikasi kalau dihitung satu-satu, kelainan gangguan dari laki-laki itu 25%. Paling tinggi, meningkatkan peluang kehamilan yang sukses, mencegah keguguran berulang, memberikan efek positif terhadap perkembangan embryo, dan meningkatkan peluang kesuksesan terapi bayi tabung Anda. Selamat pagi sahabat Dr. Tanok. Di akhir cuti saya ingin memberikan hadiah oleh-oleh dari cuti saya di Eropa selama 11 hari. Jadi apa oleh-oleh itu, saya baca-baca, invertilitas itu apakah semua salah wanita? Walaupun di dunia bukti-bukti sudah dengan sahih menyajikan bahwa faktor pria itu adalah hal yang penting. Dan dari tahun ke tahun makin meningkat. Bahkan ada satu penelitian mengatakan faktor pria menyumbang 50% dari invertilitas. Kita akan bahas karena ada obat yang delapan macam komponen ternyata bisa memperbaiki oksidatif stres pada beberapa kasus invertilitas pada pria. Namun saya mau disclaimer dulu. Saya ini bukan ahlinya laki-laki, tetapi pasangan invertil datang ke kami selalu diperiksa spermanya dulu. Oleh karena itu kami bahas juga ahli laki-laki itu adalah andrologi atau urologi-andrologi peminatannya. Silahkan Anda konsultasi ke mereka kalau ada masalah laki-laki. Jadi kalau kita bahas di sini, apa sih yang kita ingin diskusikan pada pagi ini? Pertama adalah overview penyebab invertilitas pada wanita. Kemudian bahwa faktor pria itu 50% menyebabkan invertilitas dari pasangan tersebut. Penyebab invertilitas pria sering ditemukan dan peran kombinasi delapan mikronutrien yang paten untuk terapi invertilitas pria. Ini juga kami lihat evidence-based study-nya. Jadi walaupun saya di dalam materi ini ada mengungkakan delapan mikronutrien itu, tapi semuanya berdasarkan evidence, bukti-bukti ilmiah yang sahih dan bisa berdiskusi. Namun Bapak Ibu sejawat bahwa jangan setengah-setengah. Ini harus selesai karena materi penelitian dan bukti-bukti akan saya sampaikan di belakang dari materi ini. Baiklah kita bahas lagi ketika bibit dari wanita dan laki-laki dan kenapa sih saya negatif lagi, negatif lagi. Ini adalah satu stres yang mengagetkan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Terutama yang ingin punya anak yang telah mendambakan buah hati. Ada dua definisi invertilitas. Pertama apa sih yang disebut invertilitas? Invertilitas itu dibagi dua. Satu invertilitas primer. Primer artinya apa? Kegagalan pasangan untuk mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya 12 bulan. Apabila umurnya kurang dari 35 tahun. Tapi bagi yang lebih dari 35 tahun harus 6 bulan kita investigasi. Jadi siapa itu apabila dia hubungan teratur secara seksual tanpa kontrasepsi. Artinya jangan pakai KB selama setahun berturut-turut teratur itu paling tidak 2-3 kali seminggu hubungannya. Kalau invertilitas sekunder adalah apabila seseorang pernah hamil. Hamil itu bisa melahirkan anak atau juga keguguran. Itu ketidakmampuan seseorang memiliki anak untuk mempertahankan kehamilan yang pernah hamil atau lahir hidup. Selama satu tahun setelah melahirkan atau setelah keguguran. Jadi tahu ya ini yang primer ini yang sekunder. Karena perlakuannya akan berbeda. Ya perlakuannya akan berbeda. Serang perempuan berusia 35 tahun evaluasi dan pengobatan infertilitas dapat dilakukan setelah 6 bulan pernikahan. Kenapa? Karena umur itu memegang peranan penting. Umur sangat penting sekali ya pada penanganan infertilitas. Kita tahu bahwa umur itu berpengaruh terhadap sel telur. Baik kualitas maupun jumlah sel telur yang ada. Nah sekarang oleh karena itu segera berkonsultasi dengan dokter kandungan. Kandungan kesayangan Anda jika usia istri kurang dari 35 tahun setelah 1 tahun atau 6 bulan pada usia kurang dari 35 tahun. Lebih dari 35 tahun. Sorry. Ya. Jadi itulah yang Anda harus lakukan. Nah sekarang kita lihat faktor penyebabnya itu apa? Bisa ada faktor laki-laki, bisa faktor perempuan. Nah di dalam jurnal terbaru yang di ini mazhabnya terutama ahli-ahli infertilitas ini yang terbaru dari kita biasanya buku mazhabnya itu sperop ya. Ini dibagi. Dan tiap edisi baru ini berubah terus. Dulu penyebab laki-laki pada kapal itu adalah 30%. Sekarang sudah naik 35%. Ya. Jadi 35% faktor laki-laki. 35% adalah tuba dan pelvic pathology. Termasuk endometriosis di situ. Jadi hidrosalping dan lain sebagainya masuk di 35%. Nah ovulatory dysfunction 15%. Dan unexplained infertility 10%. Kalau kita gabungkan sebetulnya gangguan ovulasi itu bisa sampai 40%. Nah nanti masalahnya kenapa? Karena dari gangguan ovulasi bisa ke arah miom, ke pelvic problem, bisa ke arah endometriosis dan lain sebagainya. Nah jadi kalau dari pihak itu pasangan. Dari pihak wanita, itu kan ovulatory dysfunction 40%. Tubal factor 40%. Jadi harus kita betul-betul periksa. Apa yang disebut unexplained infertility? Unexplained infertility itu infertilitas yang tidak bisa dijelaskan. Karena hasil pemeriksaan dasar itu normal. Tapi belum tentu ketika kita laparaskopi ternyata ada perlengketan. Ada endometriosis di dinding panggul itu adalah bisa diterangkan. Jadi X-plained infertility. Jadi paham ya? Nah oleh karena itu ada satu penelitian dan kami pun ikut dalam penelitian ini. Ini penelitian multi-center banyak sekali di Indonesia. Tapi yang dilakukan bayi tabung. Ini yang datang ke klinik-klinik bayi tabung. Ada kegagalan ovarium risep. Jadi pengurangan ovarium risep 4,1%. Gangguan ovulasi 5,9%. Dan yang terbanyak adalah multiple factor. Jadi faktor wanita dan faktor laki-laki 23%. Kemudian male infertility. Jadi orang terbanyak di Indonesia yang dilakukan bayi tabung karena faktor sperma. Male infertility. Kalau dari satu-satu. Tentu kalau semua keseluruhan ya faktor perempuan. Yang sampai 60%. Faktor laki-laki 40%. Tapi indikasi kalau dihitung satu-satu. Kelainan gangguan dari laki-laki itu 25%. Paling tinggi. Kalau kita breakdown satu-satu dari diagnosis. Ini penelitian kita di Indonesia. Dari seluruh klinik bayi tabung di Indonesia. Oleh karena itu laki-laki itu sering juga. Sekarang banyak laporan yang ajospermi. Pernah kami menerima 10 pasien dalam satu hari. Dan saya pernah posting di Instagram. Itu semuanya ajospermi. Ya ada 10 orang. Kita agak lama menerangkannya. Karena harus menentukan apakah ini masih bisa kita tolong atau tidak. Nah infertilitas pria itu sama ya. Berarti seorang laki-laki tidak dapat memulai menghamili. Jadi si wanita pasangan perempuannya setelah satu tahun sama. Dan sering terjadi penyebabnya itu bersamaan. Ini kontribusinya tadi sudah kita lakukan. Dan penyebabnya apa? Jadi ada beberapa yang isu dari jumlah sperma. Kan ketika diperiksa lab apakah dia oligosperma. Biasanya low sperm count. Atau pur sperm motility. Jadi gerakannya yang kurang. Asteno, oligo, dan terato. Abnormal bentuknya. Jadi ada atau ajospermi. Oligo, terato, asteno, joospermi. Itu tiga-tiganya ada kelainan. Apalagi ternyata ada pengaruh hormon. Testosteron terlalu rendah atau prolaktin. Jadi ingat kadang-kadang prolaktin. Satu lagi kalau estrogen juga penting. Itu kalau kita investigasi lebih lanjut. Kemudian strukturnya. Jadi tadi fungsinya, hasilnya, kemudian struktur. Apabila ada gangguan blok, obstruksi dari saluran epididymis. Jadi ajosperminya karena blok. Ini kehamilannya di klinik kami hampir sama dengan sperma normal. Tapi spermanya diambil dari testis, disedot. Jadi di epididymis blok, di pas deferen bisa blok, dimanapun. Atau kelainan ejakulasi. Jadi pada keadaan stres dan lain sebagainya, ternyata gangguan ejakulasi mulai banyak ditemukan. Genetik bisa Anda baca. Klinik Felter Sindrom, cystic fibrosis, dan adanya kromosom abnormality. Jadi ini tipe-tipe infertilitas. Nah, kategori yang malinvertility itu paling banyak pada apa? Ternyata yang idiopatik. Dan ini bisa diobati. Farikokel, idiopatik itu udah berapa? 58 persen. 58 persen. 58 persen bisa diobati dengan antioksidan. Oleh karena itu, apa sih antioksidannya? Nanti kita lihat. Komponennya yang lengkap dengan 8 mikronutrien, Anda bisa untuk persiapan ketika akan hamil atau pengobatan. Obstruksi. Jadi silahkan baca ini penyebab-penyebabnya. Dan kita faktor risikonya adalah, paling sering adalah farikokel. atau infeksi pada laki-laki. Apalagi orhitis. Kalau dulunya ada gondongen, kalau di kita mah gondongennya dulu, itu bisa mempengaruhi sperma. Hati-hati. Jadi, kemudian farikokel. Apa tandanya? Anda periksa pada laki-laki. Kemudian biji testisnya, biji testisnya gede sebelah atau tidak? Kalau lebih kecil, hati-hati. Jadi, apa sih yang mempengaruhi adalah faktor-faktor adalah dari kualitas hidup dan juga faktor lifestyle. Lifestyle itu gaya hidup Anda yang paling penting adalah tidak merokok atau kurangi merokok, peptisida, radiasi. Nah, mobile phone. Ini semulai. Jadi, dari komputer kalau ditaruh di sini atau HP ditaruh di sini dan aktif secara internetnya itu sudah dibuktikan mempengaruhi faktor sperma. Dan apabila ada penyakit-penyakit kronis seperti orang dengan diabetes, cancer, ada pengobatan jangka lama, atau infeksi yang berat ya sistemik, itu mempengaruhi pada kualitas sperma. Terus kemudian, apa sih faktor nutrisi pada pria? Hati-hati ya. Orang yang mengkonsumsi terlalu banyak daging merah. Daging merah penting, tapi kalau terlalu banyak, tetapi juga diproses. Diproses. Misalnya, taruhlah mau makan susi setiap hari itu kan. Itu sebenarnya daging yang proses. Sebaiknya adalah makanan protein itu daging yang menyerupai aslinya. Ya, steak misalnya kan. Atau ya tergantung pemanasan juga. Nanti kita akan kupas di belakang. Atau dari polyunsaturated fatty acid. Ya, jadi lemak, apa namanya, lemak jenuh ya, yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, di Amerika dibatasi sampai 25% dari lemak jenuh ketika dia lebih akan membuat sperma terganggu sehingga memerlukan antioksidan karena dia terjadi oksidatif stres. Terus, high energy intake. Apa ini? Terlalu banyak karbohidrat, sehingga gemuk. Apalagi juga dengan postur yang perut yang gede, kemudian ada diabetes, itu mempengaruhi sperma nutrisi. Nah, antioksidan. Dari mana antioksidan? Banyak ya. Dari sayuran, buah-buahan. Nanti kita akan bahas lagi di obat-obatan yang mengandung antioksidan. Jadi, struktur lemak juga mempengaruhi dan ini salah satunya adalah kekurangan antioksidan dari sayuran dan juga dari buah-buahan. Itu antioksidannya tinggi sekali. Makanya kami, saya juga tiap hari pagi-pagi makan buah dan sayur. Kemudian kemarin di Eropa, selama makan tiga kali itu pagi, siang, sore, makanan pembukanya selalu salad. Salad. Dan jumlahnya banyak. Dan secara global, ini pada penelitihan tahun 2022, itu ternyata WHO mengumpulkan dari ribuan sampel dari seluruh dunia, ini dari 73 ke 18 menurun hampir setengahnya loh. Hati-hati. Jadi jumlah sperma itu menurun 50% tahun 73 sampai tahun 18. Dulu kan anaknya banyak. Kami saja lahir 8 bersaudara. KB-nya belum ini. Bisa gitu ya. Kami 8 bersaudara. Istri 7 bersaudara. Sekarang punya anak 1 atau 2 aja udah repotnya minta ampun gitu ya. Tetapi memang makin kesini invertilitas makin banyak. Salah satunya adalah faktor pria yang menurun. Kenapa? Karena faktor dari polusi. Kemudian faktor dari penggunaan bahan kimia dan makanan-makanan cepat saji. Itu harus diperhatikan. Kemudian apa lagi? Pola hidupnya. Pola hidup sehatnya kurang. Orang merokok. Kemudian juga walaupun merokok, fasib. Jadi kita kalau soal pria, begitu Anda menerima hasil sperma, lihat ada apa tadi? Testisnya bagaimana? Tentu ini ke dokter andrologi ya. Atau urologi andrologi. Analisa sperma, lihat struktur kualitas di bawah mikroskop. Kemudian pemeriksaan darah, hormonal bila diperlukan. Biasanya radiologi penunjang, WSG testis. Dilihat dari besarnya testis, kiri kanan, kemudian ada kebocoran nggak? Dan ini yang penting adalah DNA fragmentasi indeks. Menganalisis kualitas DNA. Jadi DNA sperma suamimu, bisa kita periksa sehat atau tidak. Nanti caranya, kemudian analisisnya bagaimana saya akan sampaikan di belakang. Oleh karena itu, jangan dipotong nih. Anda harus sampai tamat untuk memahami bagaimana mengobati atau mengurangi faktor pria. Pada laki-laki yang akan nikah, jangan lupa nih. Walaupun Anda belum nikah, karena kondisi sperma menentukan kesuksesan kehamilan. Kondisi sperma. Ini anatomi sperma itu seperti ini. Kira-kira ada kepala, leher, dan ekor. Jadi yang paling penting adalah yang biru ini, inti sel. Inti sel, akrosom. Nanti ya, kita lihat. Sperma normal, bagaimana? Nah ini pertanyaannya, sperma normal bagaimana? Dokter gitu kan, sering ditanyakan. Itulah adalah sperma yang dapat menghamili pasangannya dalam kurang dari 12 bulan. Bulan, bagaimana sperma normal? Kalau sudah menghamili, ya kemungkinan normal. Bagaimana analisisnya, mengetahui sperma itu normal? Kita lihat, ada tiga yang harus diperhatikan. Empat dengan volume dan pH. Jadi kalau Anda buka sperma dari lab itu, pertama kali itu adalah volume tuh. Jadi volume ejakulasi berapa mili? ya itu akan ada di situ. Apakah 2 mili, 1,5 atau 1 mili? Berarti oligo ya, oligospermia. Nah, pH-nya berapa? 7,2, 8. Wah, ini berpengaruh juga asam. Kemudian dilihat juga konsentrasinya normal atau tidak berapa? Nanti Anda perhatikan supaya Anda bisa membaca sendiri hasil sperma. Motility, pergerakannya, ini bisa dia bergerak simpang siur dan lain sebagainya. Kemudian morfologinya dilihat juga bentuknya di bawah mikroskop tentunya. Nah, kriteria sperma normal seperti apa? Itu yang penting apakah pur? Ya, buruk? Apakah normal? Apakah baik? Kita akan lihat di mana posisi Anda para laki-laki atau suami Anda? Anda bisa melihat dari kriteria normal. Ini, berdasarkan WHO yang terbaru panduan WHO 2021, pernah selalu WHO itu memberikan penelitian di seluruh dunia tiap mungkin 10 tahun sekali direview lagi menurut WHO. Ini ada 5% 95% confidence interval diantara itu. Jadi, berapa sih volumenya yang baik? Rata-rata 1,4 dan antara 1,3 sampai 1,5. Jadi, perhatikan itu. kemudian konsentrasi. Konsentrasi itu adalah 16 juta. Di antara 15 sampai 18 juta masih bisa. Kemudian, apalagi yang penting selain konsentrasi, total. Total, jadi jumlah total sperma per ejakulasi itu dihitung juga. Jadi, per mililiter dihitung, per ejakulasi dihitung. kalau per ejakulasi itu sekitar 39 juta, tapi rata-rata kalau Anda di lab itu mempunyai patokan 40 juta lebih atau tidak. Kalau kurang dari ini ada kelainan. Kemudian, kita lihat motility-nya. Jadi, pergerakannya. Pergerakan minimal 42% harus aktif. Jadi, antara 40 sampai 43 yang motil. Artinya bergerak. Tapi, yang progresif juga bisa dihitung. Yang grognya cepat ke depan itu harus 30%. Anda bisa baca juga antara 29-31. Ini penting sekali karena ternyata pergerakan dan total motility itu sangat penting. Dan, yang non-progresif itu hanya boleh 1% dari jumlahnya itu ya. Tidak boleh. Kalau pajak yang diem, itu berarti spermanya jelek. Oleh karena itu, yang imotil itu kita batasi juga. Jangan sampai kurang dari 20%. Kemudian, dilihat vitality-nya ya. Harus 54% dan morfologi normal. Jadi, dilihat morfologi di bawah mikroskop, kalau di tempat kami diwarnai. Oleh karena itu, nginep satu malam baru ada hasil. Itu antara 4%. Kita harus 4%. Ini kita lihat ya. Ini adalah panduan menurut WHO. Jadi, apa sih volume yang normal? Kalau dilihat dari WHO, volumenya 1,3 sampai 1,5. Nah, apabila sampel kurang dari 1,3 disebut hipospermi. Hipospermi. Jadi, 1,3 1,5 ini normal. Kalau kurang dari 1,3 mili hipospermi. Jadi, lihat lagi, baca lagi punya Anda ya hasil spermanya ya. Karena itu mudah sekali pemeriksaannya. Kemudian, konsentrasi. Konsentrasi biasanya hitung per mililiter harusnya antara 15-18 juta konsentrasi. Apabila kurang dari 15 juta, ini kurang baik konsentrasinya. Artinya apa? Oligojoospermia. Jadi, kalau oligojoospermia itu apabila jumlah atau konsentrasinya per mililiter kurang dari 15. kemudian, apalagi motilitas bergerak cepat yang lurus itu harus 40% ya, 40%. Kalau dia 40% berarti baik ya. Nah, morfologi bentuk. Nah, ini dihitung di lab infertility di tempat kami. Pasti ini dilihat dengan seksama. Ya, hati-hati. Makanya tanya apakah morfologinya pemeriksaannya seperti apa? Karena tiap lab akan berbeda. Morfologi normal itu ada akrosom, ada nukleus. Ya, reaksi akrosom kita lihat. Ini yang normal. Ya, antara perbandingan akrosom dan inti. Karena intinya itu di nukleus. Nukleus ini adalah inti sel dari sperma itu yang nanti akan membuahi. dan ini yang membawa sifat dari laki-laki. Jadi harus 4%. Nah, bagaimana membacanya? Gini caranya. Ini ada hasil dari kalau di BFC seperti ini. Bagaimana hasilnya analisis kesimpulan ini adalah normojospermi. Lihat. Volumenya dia 2,5 mili. Harusnya kan minimal 1,5. Kalau di bawah 1,5 atau 1,3 jelek. Kita 2,5 berarti normal. Kemudian kita lihat motilitas 49%. Harusnya kan 40% di atas jadi normal. Konsentrasinya 63 juta. Ya, 63 juta per mililiter. Minimal 15 juta. Artinya cukup. cukup. Morfologinya disini 9%. Referensinya cuma 4%. Artinya hasil Anda normojospermi. Nanti perhatikan ya. Ini kita lihat hasil-hasil normal. Anda boleh capture disini. Satu boleh Anda capture hasilnya ini. Jadi Anda bisa membaca sendiri bagaimana hasil sperma saya atau suami Anda. nah ini sekarang kita lihat bagaimana membaca hasil analis kalau oligo asteno terato jospermi. Alah, berarti tiga-tiganya ada kekurangan. Oligo asteno terato. Apalagi kalau hipospermi. Kalau misalnya hipospermi tertulis lagi hipospermi dengan hipo oligo asteno terato jospermi. Itu udah harus bayi tabung biasanya ya. Volume kita lihat ini volumenya 2,5 mili normal kan? Motilitas cuma 10% padahal yang diinginkan 40. Konsentrasi 8 juta yang diinginkan 15 juta kemudian morfologinya 0 yang diinginkan 4%. Kalau ini adalah OAT ini sering ditanyakan kalau di Instagram atau di Youtube sering dikasih dok bagaimana cara bacanya ini cara bacanya jadi Anda bisa baca sendiri nanti pengobatannya di belakang Anda lihat harus ngapain pola hidupnya harus ngapain obatnya apa kita lihat di belakang upaya bisa ditempuh bila kehamilan atau tidak hamil sperma yang bermasalah apa konsultasi ke dokter andrologi atau urolog andrologi perbaiki perbaiki pola hidup diet dan suplemen antioksidan kalau mau misarat bisa inseminasi intrautrin itu juga untuk menolong bakter sperma kalau tidak bisa ditolong dengan inseminasi ya bayi tabung untuk mencapai kehamilan tapi saya inginnya Anda bisa hamil normal kayak di di sini konsultasi kemudian kita obati dengan antioksidan nah dalam diagnosis itu bisa kita pastikan di awal ah ini gak mungkin inseminasi ini gak mungkin bayi tabung eh sorry normal gak mungkin inseminasi juga harus bayi tabung oleh karena itu kami selalu patokan pertama adalah hasil dari preparasi sperma karena meragukan tiap lab kadang-kadang berbeda tapi kita harus mempunyai standar di lab kita sendiri untuk memastikan supaya tidak terlalu lama Anda pemeriksaan kan kalau misalnya berobat-berobat terus faktor sperma padahal dia udah pasti gak bisa kita harus suite ke inseminasi atau ke bayi tabung ya pola hidup apa tuh kalau obesitas ya turunkan jadi harus aktivitas ya harus olahraga kalau merokok atau baik fasif maupun apalagi aktif kurangi dan alkohol mempengaruhi ya alkohol mempengaruhi di Eropa itu kemarin saya lihat semuanya itu kan sepi rumah itu satu kompleks itu keluar jarang anak kecil kebanyakan orang tua dan juga orang dewasa ya anak kecil jarang anak kecil di TK baru kita lihat jadi disana sudah emergency fertility ya jadi kurang kurang penduduk ya bagaimana untuk mengurangi oksidatif stress ya periksa sperma DNA integrity kemudian motility dan spermanya akan berkurang karena penyebabnya ini adalah oksidatif stress oksidatif stress akan menyebabkan ini gangguan dari motility morpologi dan konsentrasi kemudian juga apa yang menyebabkan dia jelek juga oksidatif stress karena dia hormonal imbalance ya karena itu diperiksa dari testosteron yang meningkat atau berkurangnya estrogen nah ini baru saya sampaikan bukti ilmiah terkait kombinasi 8 mikronutrien untuk perbaikan analisis sperma ya kami menyajikan data-data hasil penelitian memang secara spesifik dalam satu macam sediaan obat itu agak jarang memberikan bukti ilmiah tapi kita akan bahas satu-satu bukti ilmiah apa yang bisa kita dapatkan ya fragmentasi sperma salah satu masalah yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan di lab-lab biasa ya lab biasa adalah fragmentasi sperma biasanya untuk melihat fragmentasi sperma harus dilakukan di pusat-pusat penanganan fertility ya kita lihat faktor risiko dan penyebab fragmentasi sperma apa saja ini ya tadi yang pertama saya sudah bahas stress smoking temperatur misalnya terlalu banyak bersepeda jarak jauh alkohol diet yang jelek gitu ya tadi saya sudah bahas semua dan ini berpengaruh kepada oxidative stress akhirnya terjadi sperm DNA damage gitu ya jadi kerusakan dari DNA sperma nah ini sudah berbagai gaya hidup tadi sudah kita bahas di awal hati-hati kopi juga walaupun masih pertanyaan tapi kalau terlalu banyak itu mempengaruhi juga ya mempengaruhi juga low physical activity mempengaruhi atau terlalu aktif sepeda jarak jauh itu juga mempengaruhi karena meningkatkan high temperature di dalam testis ya nah kapan harus periksa DNA fragmentasi jadi kami merakukan indikasi pemeriksaan DNA fragmentasi apabila Anda gagal pernah gagal dengan bayi tabung ya pada sperma yang akan disimpan pada pada ada yang varicoccal pada yang unexplained infertility dan lain sebagainya salah satu indikasi untuk pemeriksaan DNA sperma juga apabila keguguran berulang recurrent pregnancy loss ya atau keguguran berulang atau dia proko berat gak hamil-hamil atau alkohol kita juga periksa karena DNA sperma itu pengobatannya apabila terjadi kerusakan DNA kita lebih lama merepair apa penyebabnya tidak hamil atau nanti keguguran takutnya hasilnya tidak baik ini pemeriksaannya Anda bisa baca sendiri ya tapi yang kita lakukan adalah apa bukan fluoresion jadi kalau fluoresion itu dengan panel itu kita dengan plausitometri itu bisa dilihat spermanya itu ya spermanya bisa XA itu bisa kelihatan bisa dipilih tapi kita melakukan pemeriksaan yang simple tetapi mempunyai sensitivitas tinggi yaitu dengan SCD Acid Denaturation Followed by Dispersion of Tragmentation DNA ya jadi itu yang kita lakukan dengan pemeriksaan tes Halo gitu ya dan ini menjadi standar secara internasional kalau tunnel itu memang bagus tapi mahal sekali alatnya ya nah SCD ini atau sperm chromatin dispersion tes ini atau disebut kita halo tes nah ini kita lihat spermanya itu adalah adanya halo atau tidak jadi seperti bayangan gini ini masih normal good nanti kelihatan itu nanti kalau misalnya anda diperiksa di klinik kami ini ada fotonya ya foto seperti ini ada good kalau misalnya jelek fragmentasi berapa persen fragmentasinya akan dihitung karena itu mempengaruhi dari hasil kehamilannya nanti atau kemungkinan keguguran jadi DNA DNA itu adalah inti dari semua kehidupan harus mengandung DNA ya kita gak bisa meriksa DNA sel telur tapi sperma itu bisa kita periksa jadi memang faktor laki-laki atau pria itu harus lebih dulu kita periksa untuk menentukan lebih cepatnya penanganan invertilitas perhatikan ya faktor laki-laki sebaiknya di dalam penanganan invertilitas modern merupakan faktor yang pertama harus diinvestigasi karena satu murah dan mudah dan dari sini bisa menjadi patron kemana kita akan mengarah penanganan invertility agar tidak buang-buang duit agar tidak buang-buang duit kalau kita ubek-ubek perempuannya sementara laki-lakinya tiba-tiba yang kelainan laki-laki ini udah banyak biaya yang besar untuk pengobatan atau penanganan atau pemeriksaan wanita kan lebih mahal kalau wanita jadi jangan lupa karena di sini kita masih banyak laki-laki yang gak mau diperiksa padahal udah gak hamil 4 tahun 5 tahun begitu ditanya laki-laki pernah diperiksa gak mau tuh dok nah ini gak boleh ya kita harus kooperatif nah indeks fragmentasi DNA itu kita ada ukurannya berapa persen fragmentasi DNA yang ada kelainan kita lihat nilai fragmentasi DNA itu berdasar halotest biasanya kurang dari 15-20 persen ini ada ukurannya jadi kalau dia normal ya jadi hasil DNA fragmentasi indeksnya itu antara 15-20 persen ini risikonya risiko rendah borderline 20-30 persen dan tinggi 30 persen nah kalau di atas 30 persen mungkin kita perlu discuss atau harus dengan urologi atau andrologi apakah masih memungkinkan pengobatan dan ini bisa memperbaiki sebetulnya obat-obatan antioksidan tertentu bisa memperbaiki DNA fragmentasi dari kurang baik menjadi baik ya ini hasil di BFC kita hasil pemeriksaan contohnya ya di BFC ini ada satu hasil DNA fragmentasinya 8 persen artinya dia baik ya artinya bukan dari dia invertility-nya itu setelah kita dia ini pada keguguran berulang pada pasien dengan keguguran berulang kita periksa ternyata halo tesnya itu normal ini banyak ya nah ini yang jelek ya ini fragmented fragmented nanti kan kita dihitung di bawah mikroskop berapa persen yang deformasinya disini 8 persen artinya normal ya ini menunjukkan good fertility potential kemudian dampaknya apa jadi dampak dari DNA fragmentasi itu terhadap kehamilan banyak ya satu dia adalah gagalnya dari tumbuhnya blastosis ya karena blastosis hari kelima itu kemungkinan kehamilan pada bayi tabung lebih bagus atau gagalnya implantasi gak nempel atau keguguran ya jadi kalau misalnya kehamilannya akan menurun ya pada penelitian-penelitian dengan makin meningkatnya DNA fragmentasi sperma makin kecil kemungkinan kehamilannya ya semua data mengatakan demikian karena fragmentasi DNA berpengaruh juga terhadap keguguran jelas ya makin tinggi fragmentasi sperma makin tinggi kemungkinan kegugurannya jadi ini penting sekali DNA fragmentasi sperma itu dengan keguguran oleh karena itu kalau kegugurannya lebih dari dua kali kami selalu menganjurkan untuk pemeriksaan DNA fragmentasi karena kalau tidak kita tidak bisa punya standar untuk mengobatinya takutnya keguguran lagi dan ini dampak fragmentasi sperma terhadap apa namanya luaran bayi tabung kita bisa lihat perkembangan embryo dan lain sebagainya dan ini diberikan apa namanya fragmentasi DNA yang lebih tinggi berkorelasi dengan perkembangan embryo yang buruk tingkat implantasi juga lebih rendah ya tingkat kegugurannya juga lebih tinggi ya oleh karena itu penting sekali ini yang merah ini miskeragenya kegugurannya yang blastosis dan implantasinya yang turun-turun ini secara signifikan telah dibuktikan dengan penelitian ilmiah oleh karena itu kita harus mencegah jangan sampai DNA fragmentasi anda abnormal ya itu nah pilihan terapinya apa antioksidan ini jadi antioksidan itu bisa vitamin C vitamin E vitamin B 9 arginin keten enzim ya jadi pilihlah yang vitamin-vitamin yang mengandung antioksidan untuk memperbaiki DNA sperma zinc juga untuk selenium zinc untuk motility-nya ya untuk gerakannya itu penting ya saya sampai saat ini selalu minum selenium juga ya dengan ada beberapa faktor jadi antioksidan penting untuk mencegah infertilitas pria bahkan bisa kita untuk pencegahan bukan pengobatan pencegahan juga bisa ya kalau hasil Anda abnormal ini ada satu penelitian jadi penggunaan antioksidan terhadap parameter sperma dan tingkat kehamilan ya penelitian dari Rose Anda bisa lihat pada infertility antioksidan dia akan memperbaiki kualitas sperma ya sehingga pregnancy rate-nya meningkat motilitasnya juga akan kuat sehingga terjadi pregnancy rate-nya yang meningkat dan oxidative stress-nya yang menurun Anda bisa baca jurnalnya di sini ya silahkan yang betul-betul diberikan antioksidan nah formula mikronutrien penting meningkatkan kualitas sperma dan menurunkan fragmentasi sperma nah kita harus pinter-pinter antioksidan apa sih yang kita akan pakai Anda lihat mekanismenya ya harus lebih baik mengandung L-carnitin L-arginin tadi kan fungsinya bisa Anda lihat ini di sini nih Anda balik lagi di sini nah di sini ya L-arginin carnitin ketan vitamin C likopen ya likopen tuh banyak di wortel tuh ya jadi ini mengandung antioksidan ya antioksidan dan folic acid jadi kita kembali lagi arginin nah ini penting juga antioksidannya ya glutathione koenzim cuten ya jadi di sini cari obat-obat yang mengandung mikronutrien yang lengkap folic acid ada gak selenium zinc vitamin E jadi ambil kalau satu-satu pusing nanti harus minum selenium satu folic acid satu koenzim ten satu berapa obat yang diminum jadi ada satu kami melihat di pustaka satu kesediaan yang mengandung delapan dari apa namanya antioksidan untuk memperbaiki sperma dan telah dibuktikan ya yang telah dibuktikan ini ya formula delapan mikronutrien yang penting ya kalau gini ketan selenium tadi sudah anda lihat semua kemudian ini ada penelitiannya tahun 2019 ya dia melihat DNA integritis sperma dengan melihat tadi pemeriksaan halo tadi ya DNA fragmentasi dengan dua kapsul ternyata dia akan memperbaiki delapan mikronutrien ini terhadap kualitas sperma dengan mengurangi oksidatif stress ya studi desainnya ini evaluasi penggunaan kombinasi delapan mikronutrien terhadap integritas sperma tozoa pra dan subfertilitas invertilitas idiopatik pada mana dilakukan pada 306 pria subfertil atau invertil 1865 tahun secara prospektif dilakukan dengan dua komparatif study 146 pria dan 160 kontrol kita lihat hasilnya dari penelitian ini ternyata kalau kita lihat mikronutrien pada yang deformasi fragmentasi indeksnya tinggi di atas 15% dari 20% dia akan turun menjadi 15% ya kemudian juga lifestyle kalau lifestyle diperbaiki juga menurun jadi 14% kemudian ini mikronutrien dari 10 sampai turun 3 kali lipat dengan jadi dua-duanya harus dimodifikasi lifestyle-nya diperbaiki kemudian diberikan juga anti oksidan jadi dua-duanya harus dilakukan untuk memperbaiki sperma itu pertama lifestyle dulu kalau merokok terlalu banyak perangi hentikan alkohol juga demikian kemudian obesitas turunkan olahraga peratur dan minum anti oksidan yang tadi kemudian kita ada juga study lain dari siapa ini lipofak anda bisa baca secara detail memberikan dua kapsul mikronutrien dalam studi ini adalah aktif komponnya ini plusportil berisi L-karnitin 440 alginin 250 mg zinc-nya 40 vitamin E 120 glutathione 80 selenium 60 enzim koenzim Q10 15 dan folic acid 800 mikrogram nah ini bisa untuk memperbaiki sperma ini ada dua grup dengan N 67 dan 40 kita bandingkan dengan kontrol grupnya selama 3 bulan dia memperbaiki betul-betul memperbaiki morpologi sperma dan juga integriti dari DNA sperma ya tesnya yang dilakukan adalah sperm hyaluronan binding SI hanya sperma tojua dengan DNA yang tinggi matang yang mengenali hyaluronan jadi ini juga cocok untuk apa namanya membuktikan bahwa 8 mikronutrien yang tadi sangat berguna untuk kelainan-kelainan sperma ya memperbaiki hasil studinya setelah 3 bulan pemberian kelompok terapi secara signifikan peningkatan dari tadi si hyaluronan binding esenya itu meningkat sebanyak 19,7% dan secara statistik bermakna memperbaiki dan melindungi sperma dari fragmentasi DNA ya jadi melindungi dari fragmentasi DNA dan hasil studinya anda bisa lihat di jurnalnya ini dengan penilaian penilaian statistik dan ini setelah 3 bulan pemberian mikronutrien signifikan ya meningkatkan nilai SHBA ya untuk mengenali hyaluronan itu ya jadi apa yang bisa kita simpulkan pada hari ini bahwa kelainan sperma yang paling mudah pengobatannya itu dengan memberikan antioksidan yang tepat ya antioksidan apa tadi secara ilmiah dibuktikan bahwa di dalam inti dan leher dan ekor itu ada fungsi-fungsi ya seperti apa mikronutrien yang penting untuk inti kemudian ada untuk ekor karena ekor itu jadi bergerak ya leher dan ekor itu untuk bergerak pergerakan cepat oleh karena itu anda jangan lupa ketika memilih untuk mengobati sperma baca dari literasinya kemudian untuk lebih detail secara ilmiah dan kita bisa diskusi bisa tanya andrologi materi ini adalah untuk supaya anda tidak blank bener ketika diberikan obat paling tidak untuk kontrol dan untuk berdiskusi dengan dokter anda ternyata dari hasil penelitian mereka hyaluronan binding esainya itu hasilnya akan meningkatkan dan merubah kemungkinan lebih tinggi dari hasil bayi tabung kemudian juga mencegah terjadinya keguguran berulang dan baik untuk pertumbuhan embryo sehingga meningkatkan angka kehamilan dan kesehatan dari janin jadi penting sekali dengan pemeriksaan hyaluronan ini anda bisa lihat dari hasil studinya ini bahwa efek dari mikronutrien terhadap sperma integritas sperma pada DNA orang yang sub fertil kita lihat dengan memberikan 8 mikronutrien pada studi ini ternyata plus portil ini yang mengandung ini akan meningkatkan jumlah penurunan fragmentasi DNA dalam 5% N nya itu 338 anda bisa dilihat disini terjadi penurunan dari 20,39 menjadi 9 ya setelah 3 bulan oleh karena itu penting sekali dan juga untuk yang apa namanya dibandingkan dengan kontrol ya jadi jadi tidak diragukan lagi berarti memang pemberian antioksidan untuk kasus yang tepat oleh karena itu pemilihan kasus akan menentukan dan ini meningkatkan pregnancy rate sampai 43% dengan peningkatan DPI yang setelah terapi dan ini sangat signifikan anda bisa lihat di data-data ini dan kemudian anda juga bisa lihat di dalam studinya nah ternyata inovasi yang dilakukan pada plusportil ini bukti ilmiah meningkatkan kehamilan ya digunakan 2 kapsul per hari selama minimal 3 bulan ini kita yang baca dan perlindungan sperma terhadap DNA nya bagaimana meningkatkan peluang kehamilan yang sukses mencegah keguguran berulang memberikan efek positif terhadap perkembangan embryo dan meningkatkan peluang kesuksesan terapi bayi tabung anda apabila ada gangguan dari parameter sperma yang tadi saya terangkan dan sebagai take home mesegenya adalah faktor kemandulan pada pria mempengaruhi 50% pasangan dengan invertilitas di seluruh dunia kalau kita lihat strukturnya kemudian fragmentasi DNA sperma yang tinggi sebenarnya besar ditemukan pada pria dengan invertilitas jadi faktor invertilitas pria hati-hati kalau terjadi keguguran berulang tidak hamil-hamil DNA spermanya diperiksa dan ini lebih signifikan pada orang-orang yang sulit punya anak dan yang terakhir terapi kombinasi 8 micronutrien secara signifikan meningkatkan kualitas sperma meningkatkan kualitas sperma dan menurunkan indeks fragmentasi sperma sehingga meningkatkan keberhasilan kehamilan hingga 25% jadi signifikan oleh karena itu jangan lupa apabila ada gangguan sperma lihat semua parameter spermanya itu apabila diduga karena ada oksidatif stres berikan antioksidan sebelum kita program kehamilan 3 bulan ya 3 bulan berdasarkan studi atau penelitian tadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda selamat siang selamat beraktifitas kembali saya baru selesai cuti tetapi jangan lupa tonton ini sampai tamat baru Anda mengerti dan setelah ini ada episode berikutnya yang tidak kalah menariknya bagaimana persiapan kehamilan untuk ibu untuk mencegah cacat bawaan syarap dan jantung lihat di episode berikutnya jangan lupa subscribe youtube dokter tono selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati